Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat media dakwah jambi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan ini tentunya kita sedang berada di dalam keadaan yang sangat abnormal Yang diluar dari kebiasaan kita Dahulu kita masih bisa melaksanakan ibadah yang sangat penuh dengan sukacita Kita beramai-ramai untuk datang ke masjid Kita berlomba-lomba untuk bisa terdarusan Kita bahkan duduk untuk mendengarkan gajian dari para ulama kita Namun saat ini kondisi seperti tadi tidak bisa kita lakukan Tersebab karena makhluk Allah yang sangat kecil itu datang dan menghampiri kita yang membuat kita sangat lemah Allah memang sudah katakan kepada kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat do'if Makhluk yang sangat lemah Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Menteri kesehatan yang ada di negara adidaya yaitu negara Inggris Bahkan dia tidak bisa terselamatkan dengan yang namanya makhluk Allah yang sangat kecil ini Bahkan para artis yang kita lihat sangat steril dari semua jenis makanan yang katakanlah kotor Ataupun tempat tinggal yang kotor sangat steril Namun juga terkena kepada para artis Makhluk Allah yang sangat kecil ini tidak pernah mengenal status Bahkan makhluk Allah yang paling kecil ini tidak mengenal agama yang dianud oleh siapapun Maka ini menadakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah dan makhluk yang terbatas Maka sepantasnya kita ketika kita sadar adanya makhluk Allah ini di depan kita dalam kondisi kita yang berada di bulan Ramadan ini Artinya kita yang dulunya tidak pernah datang ke masjid Yang dulunya kita tidak pernah tarawi Yang dulunya kita tidak pernah melaksanakan ibadah sholat lima waktu ke masjid Dan sekarang kita merindukannya Betapa nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita sudah kita lalaikan Dan jangan sampai juga dengan adanya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita Kita tidak menyempatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah SWT Di dalam kondisi yang kita katakan sebagai pandemik seperti ini Allah SWT mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Zoharul fasadu fil bahri wal bahri bimakasabat a'inimnas Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan tersebabkan oleh tangan manusia Penyakit yang Allah datangkan kepada kita ini tersebabkan oleh tangan manusia Musibah yang Allah datangkan kepada manusia Apa itu musibah? Musibah itu sesuatu yang datang di luar dari kemampuan kita Dan biasanya manusia tidak menyukainya Itu yang namanya musibah Namun bagi kaum muslimin Ketika kita terkena dengan ujian Maka itulah Allah melihat kedekatan kita Allah melihat ketaatan kita Allah melihat betapa sungguh-sungguhnya kita untuk dekat kepada Dengan corona kita lari Tetapi dengan Allah kita seharusnya mendekat Kata Allah apakah kalian hanya dikatakan beriman sedangkan kalian tidak diuji Maka ujian ini adalah justru menambah keimanan kita kepada Allah SWT Dengan apa? Dengan lebih banyak beristighfar di bulan Ramadan ini Yang pertama Yang kedua Kita hendaknya ketika ada semakin mendekat penyakit itu berada di dekat kita Seharusnya kita lebih banyak untuk melakukan amalan-amalan sedekat Karena ajal itu sudah di depan mata kita Memang penyakit ini bukan yang mengakibatkan ajal kita terhenti Tetapi penyakit ini menjadi penghantar untuk kita menemui ajal kita nanti Maka seharusnya kita sadar bahwasannya penyakit ini suatu saat akan mengenai kita Namun kita lalai Namun kita lupa untuk bersedekat Bahkan orang yang masih di dalam kubur pun sangat menginginkan Dia bangkit kembali hanya untuk bersedekat sebagai amal yang jariah Yang ketiga Di bulan suci Ramadan ini Hendaknya kita bersungguh-sungguh Bertobat kepada Allah Lalu kita mengamalkan semua apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT Setiap kutbah Sewaktu kita datang di sholat jubat Allah SWT Selalu mengatakan Para kutib selalu mengingatkan kita Ya ayuhalazina amanu itakullaha kotukotih Walatamutunaila waantumuslimun Hayah orang-orang yang beriman Ya ayuhalazina amanu itakullaha kotukotih Taatlah kamu kepada Allah Dan janganlah kamu mati dalam keadaan yang tidak taat kepada Allah Maka oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini Hendaklah kita seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Lebih memperbanyak amalan-amalan sunnah Lebih memperbanyak ibadah-ibadah yang sifatnya adalah sunnah Mu'akat maupun kita menjauhkan hal-hal yang sifatnya mubah Maka kita di bulan suci Ramadan ini Bisa jadi adalah bulan suci yang terakhir kita temuin Idul fitri yang terakhir kita berada di dalamnya Jangan sampai di tahun yang ke depan nanti Kita tidak bisa bertemu lagi Lalu kita lupa Lalu kita menyesal Lalu kita tidak sempat untuk bertobat Maka jadikan momentum bulan Ramadan ini Adalah bulan yang mengajak kita Untuk berpikir bahwasannya kita ini adalah mahluk yang lemah Makhluk yang sangat terbatas Untuk itu kita sangat memerlukan Allah SWT Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton